Terima kasih Halo, selamat datang di Amripa Channel Di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horror Nah, pada kesempatan kali ini Gue kedatangan lagi Yaitu orang yang udah gak bakal asing di mata kalian Karena di video yang ini Pernah ada juga Yaitu dengan abang Ade Ya teman-temannya Wey, gimana? Kamar lu gimana? Kamar gue Alhamdulillah Setelah sekian lama ya Dan Ade ini adalah orang pertama yang Masuk dalam studio baru gue Istilahnya merawani studio Di video kali ini nih Lu mau ceritain hal apa nih? Kisih-kisihnya Masalah Dunia percintaan yang dicampurkan dengan ilmu goib Contohnya Kayak pelet Oke Jadi Percintaan yang berlandaskan tentang apa ya Pakai ilmu-ilmu pelet gitu Iya Pakai ilmu-ilmu pelet Oke Nah Jadi tahan dulu ceritanya Kita lihat Seseru apa dah Ceritanya ini Gitu kan Kita lihat secara seksama Dan juga dengarkan Dan buat teman-teman semuanya Jangan di skip-skip videonya Supaya bisa Mendengarkan ceritanya Dengan secara Detail Oke Kita langsung masuk ke dalam Segmen Kongkohoror Kongkohoror Dimulai Jadi awalnya Gue apa namanya Pernah dapetin ilmu Kayak gitu Intinya di suatu tempat lah Di suatu tempat Udah lama sih Sekitar tahun 2020-an lah Sekitar tahun 2020-an Dan sekarang 2023 2023 Tiga tahun lah Sekitar tiga tahun Tiga tahun yang lalu Oke Itu Gue dapet itu Ketika Lagi apa ya namanya Lagi mencari ilmu Intinya lagi Dalam situasi Belajarlah Oke Belajar Itu gue Dikasih Kayak gitu Itu dikasih Gue Bukan minta Bukan nyerang Bukan minta Bukan nyeri Dikasih Itu juga dikasihnya Kayak pecanda gitu Disitu banyak Ramai juga tuh Bukan lo doang tuh Yang belajar Iya Bukan lo doang Disitu juga banyak tuh Gue dikasih tuh Kayak Intinya ada suatu Bacaan lah Yang bikin Orang Kayak agak nyelengah Gitu sih Masa iya Kayak gini Bisa dijadiin Buat kayak gitu Buat pelet Kalau gue boleh tahu nih Bacaannya itu Indonesia Tulisan Indonesia Arab Atau Arab Bahasa Arab Terus Terus Itu Banyak tuh Temen-temen gue Yang gak percaya tuh Masa iya gitu kan Bacaan kayak gitu Bisa dijadiin pelet Bisa memikat hati Perbuan Iya Masa iya gitu Akhirnya gue disitu tuh Guru gue ngasih juga tuh Sambil Kayak ketawa gitu Kayak ketawa gitu Kayak pecanalah Kayak gak ada serius-seriusnya ya Cuma disitu Coba gue jajal Gue ngejajal Gue ngejajal dulu tuh Apakah bener nih Bisa buat cewek Lu sempat coba nih Sempat gue coba Itu sempat gue coba Kayak Mejalanin Puasa sih Enggak gue gak puasa Emang kebenaran lagi itu Ketika gue dapat Gue emang lagi puasa Seneng kemis Oh Lagi kebenaran Puasa seneng kemis Dan emang tata caranya Cuma dikasih doang Dikasih Dalam bentuk kertas Atau tulis Gimana Enggak Enggak bentuk kertas Intinya Cuma diucapin Oh diucapin Iya diucapin Enggak ditulis Oh jadi sekali denger banget ya Sekali denger Itu Suruh dikerjain Selama Lagi itu Kalau gak salah itu Gue kerjain selama Tiga malam Tiga malam Apanya Gimana Coba jelasin Tiga malam ini Kayak selama Gue tiga malam itu Selama tiga malam Itu baca itu Enggak berhenti gitu Terus siap Terus di jikirin ya Iya Dikirin ya Setiap Malam pokoknya Tuh gue dikirin Terus Sampai Apa namanya Sampai Memenuhi Ininya Persyaratan Persyaratannya tuh Sampai berapa Sampai ada gitu tuh Itu sampai berapa kali tuh Itu kalau gak salah gue lagi tuh Sampai seratus kali tuh Seratus kali setiap satu malam Satu malam Berarti tiga malam Lu tiga ratus Tiga ratus Oke Itu sambil ngebayangin Kayak kita nih mau Melet wanita yang mana gitu Itu kita sambil bayangin Bayangin muka Yang mau kita pelet tuh Sambil kita bayangin Sambil lu baca Sambil lu bayangin Iya Mau ditunjuk ke siapa Iya Mau ditunjuk ke siapa Oke Awalnya lu percaya gak sih Awalnya gue gak percaya Makanya gue coba Gue penasaran nih Apakah benar gitu Awalnya gue gak percaya Kebenaran gue juga lagi itu Lagi deket tuh sama cewek kan Oke Nah coba gue jajal Ini apakah bisa gitu kan Terus Tiga malam Selama tiga malam Gue kerjain Itu Di malaman Ketiganya tuh Malaman terakhir Itu Apa namanya Besoknya Langsung tuh Gue deket sama cewek itu Deket langsung begitu aja Atau ada Rantara Cet dulu kah Atau gimana Cet dulu Gue awalnya itu Pernah catan dulu gitu Pernah deket lah dulu Pernah deket gitu Cuman gak Kayak buat ngedapetinnya Kayak susah gitu Kayak paham Nah terus gimana tuh Respon dia setelah Tiga malam Mengerjain amalan itu Amalan pilot itu Dan Respon dia tuh Pagi-paginya Kalau Baik atau gimana tuh Baik gitu Apa Waktu itu Gimana dia tuh Kayak gimana ya Lagi Dia Gue udah selesai Ngerjain kayak gitu tuh Dia itu langsung kayak Menerima gitu Menerima gue Berarti lo tembak Atau gimana Iya Gue buat tembak Berarti lo dengan cara Berarti lo juga meyakini ya Bahasanya Pede lah gitu Iya pede Gue pede Gue udah ngerjain Tiga malam nih Terus Besoknya gue coba nembak gitu Iya Coba gue Gue coba nembak tuh Akhirnya tuh Dia gak langsung Langsung ngasih jawaban Besoknya langsung ngasih jawaban Dan akhirnya gue diterima tuh Cuman gue disitu juga Masih belum percaya sih Apakah bener sih Ini dari Dari pelet Apa karena Gue pernah deket Dulunya sama dia gitu Oke Iya sih Bener juga ya Iya Makanya kayak 50-50 lah 50% 50% gitu Iya Mungkin karena lo Mikira Aku dulu kayaknya Pede kanti gak sedeket Gimana-gimana juga ya Iya Takutnya kita doang Oke Suma sama satu cewek doang tuh Lagi itu Gue lagi ngerjain kayak gitu Dua cewek itu Dua cewek Dua cewek Oke Kan kalau ngerjain kayak gitu Sudah ngebayanginnya Satu cewek Satu cewek nih Gue ngebayangin satu cewek Cuman Pas malaman Kedua Itu bayangannya Rubah lagi Malah jadi cewek yang kedua Oh Gitu Oke I see Terus Akhirnya sampai malaman ketiga Nah Yang kebayangin itu cewek yang kedua Terus Makanya yang gue Omongin tadi Yang gue tembak itu Sebenarnya cewek yang kedua Yang tadinya Gak sama sekali Lo bakalan Kepikiran untuk Targetnya dia Targetnya dia Gak sama sekali Kepikiran gitu Tiba-tiba dia muncul Iya Yang gue iniin Intinya Yang pertama Karena kan gue juga udah tau Udah tau Gue udah pernah ketemu Kalau yang kedua Gue belum pernah ketemu sama sekali Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu sama sekali Cuma ya cetan-cetan biasa Iya cetan-cetan biasa Dan makanya Kenapa lu bisa percaya Oh kayaknya mempandu Soalnya gue gak pernah ketemu Dia juga gak pernah melihat Muka gue Aslinya gimana Gitu Oh Paham Oke Tapi lu pernah tuh Di malam pertama tuh Lu ngebayangin ya Si orang yang pertama Tapi bener kebayang Bener kebayang Orang pertama Ketika di malam kedua Lu lagi ngebayangin orang pertama Tiba-tiba berubah Berubah itu Bayangin jadi orang yang kedua Oke Oke Makanya gue disitu juga Agak Kayak Agak Gak percaya gitu Apakah bener gitu Ya karena pelet gitu Makanya gue dari situ Kata gue Itu baru pertama kali Gue ngerjain kayak gitu Awalnya cuma nyoba iseng Iseng Mungkin kalau Kita memikirnya Ya Untung-untungan ya Iya untung-untungan Apa dapet Syukur Gak dapet Ya gue ngecoba doang Gitu Oke oke Dan sampai sekarang Lu Masih ngelakuin hal itu Enggak Udah 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 Kayak Udah Gak mau Ngelakuin hal kayak gitu Lagi Secara murni aja ya Iya Murni aja Karena Bagaimanapun juga Laki-laki itu Bukan pake pelet ya Iya Pelet yang penumpan itu Bukan bacaan Bukan baca Apa Melayankan perjuangan Asik Perjuangan laki-laki yang paling Bisa Membuat benar-benar Wanita itu yang Kita incer Kita incer Yang kita sayang Intinya mah Gak pake pelet juga Bisa sih Intinya kita mau berjuang Iya betul Karena emang perjuangannya Benar laki-laki itu Ketika mengejar Oke Oke Jadi Sedikit kita Nerepet ke Kongko inspiratif ya Iya Inspiratif nih Gak mulus Gak mulus Apalagi Good locking Iya Good locking Sudah pasti Gak ada duit Perjalanan ngejarnya Gak mulus Dapet siapun Gak bakal mulus Rupanya gak bakal mulus Makanya Kalau wanita bilang bakal menerima apa adanya itu bohong sih sebenarnya menurut gua Yaitu Kalau benar-benar wanita menerima apa adanya Ketika disandingkan dengan laki-laki Yang banyak kekurangannya juga Pasti dunia ini banyak Yang udah pacaran Apalagi yang sampai nikah Itu banyak Kekurangan dalam hal apapun ya Iya Kekurangan dalam hal apapun Tapi balik lagi Jodohmu udah ada ya Gak ada yang tau Jodoh gak ada yang tau ya Jodoh gak ada yang tau Jodoh udah ada yang ngatur ya Siapa yang ngatur? Ya Allah dong Ini kita sendiri yang ngatur Kalau kita sendiri yang ngatur Rampet urusannya Ribet ya Ribet Nah balik lagi ke cerita Lihat yang tadi Lo sendiri gitu Ya apa cewek yang lo pelet ini kan Berhasil lah kasarnya Lo kan diterima gak hasil Berhasil Lu berhasil melihat orang Nah Apakah si perempuan ini Sampai sekarang masih sama lo? Masih sama lo Masih Ini gak apa-apa deh Mau gak apa-apa Masih Cuman Ini Yang namanya pelet itu ada masanya Ada masanya Ada masanya Ada masanya Enggak Enggak semua Kayak Apa namanya Pelet itu bakal terus Gitu Itu ada masanya Ada waktunya Tapi kenapa lo bisa lama? Kenapa gue bisa lama ya? Mungkin balik lagi Ke Apa namanya? Soal perjuangan guanya Perjuangan gue yang benar-benarnya Selain luar dunia perpeletan Kayak gitu Oke Tapi Cewek lo tau Cewek gue tau Gue udah cerita Gue udah cerita sama dia Gimana tuh Ceritanya gimana Tanggap adik Udah gue ceritain Gue cerita Bahwa gue Awalnya Pernah melihat dia Pernah Apa namanya? Nah Wirip dia Lewat Malam ya Malam buah Tiga malam itu Ya Apa namanya? Tanggapan dia Ya gitu Ya mungkin itu dulu Ya mungkin Awal-awal Dapat Dia itu Karena perpelet Cuma Cuman sekarang Ya mungkin Emang didasari Karena cinta Kata dia gitu Karena cinta Emang didasari Karena Emang udah sayang Emang karena Udah nyaman Oke Tapi Itu tuh Perpelet Dalam bentuk Tulisan-tulisan Gitu kan Sedikit mengulas aja Jadi gue punya temen Dia gue punya temen Dia itu dulu tuh Pakainya Ya gue perpelet gitu Tapi Pakainya barang Barang Barangnya Semar mesen Gitu Sama Buluprindu tuh Buluprindu ya Gue juga pernah Berang-berang Buluprindu Itu Bener Dulu tuh Dipraktekin Dipraktekin DMPR sama dia Ada gue Ada DMPR tuh Dikasih minyak pangi Dikasih minyak pangi Buluprindu Buluprindu tuh Kayak Gitu Jadi Bascom Pinggir-pinggir tuh Ditaruh buluprindu Satunya Lagi Dikasih kertas Gitu Kertas Nama dia Sama nama Cewek Yang mau dipeler Ada orangnya masih hidup sekarang Setanggal gue Gitu Cuma sekarang udah nikah Bukan apa yang dipeler Jadi Sama yang dipeler Jadi Sebuluprindu itu Tiba-tiba Jalan sendiri Jalan Terus Ngelilit gitu loh Ngelilit Ngelilit Saling ngelilit Buluprindu Jadi Mungkin Kalau misalkan Bahasa kita Mencerminkan Kalau misalkan Itu tuh udah Sukses lah Dan bener Itu anak Tantan yang banyak Sumpah Tantan yang banyak Dan gue Sedikit cerita Gue mau ngundang dia Kesini Mengundang dia Dia gak berani cerita Apapun Gitu Kan perjalanannya banyak Bahkan Samsonar mesok pun Yang didapatin itu Sampai naik gunung dulu Menggurunya Gitu Berarti benar-benar ya Itu orang ya Iya Tentu angin almo Kayak gitu Benar-benar ya Makanya gue belum sempat nih Datangin dia Kalau main ke rumah gue sih Kesini sering Cuma Untuk ikut Konten tuh Enggak Kata dia Jangan dulu deh Enggak mau gue Gitu Nah Jadi sambung ke cerita lu tadi Makanya Gue kaget juga Oh ada pelet yang tulisan gitu ya Enggak Tentu tulisan bahasa Arab Nah Gue mau bertanya lagi Tulisan bahasa Arab nih Bacaan itu Bacaan Arab Apa emang Tulisannya aja Arab Terus dibacanya kayak Sunda-Sunda Jawa-Jawa gitu Ada kan Kayak gitu Ada emang yang kayak gitu Kayak Kalau yang Ada tulisan Sunda-Sunda Arab itu Gimana ya Sebenarnya pelet itu Macem-macem Emang banyak Kalau yang lo dapat Kalau yang gue dapat Emang itu bahasa Arab Dan dibacanya juga Arab Arab Kan kadang ada tuh ya kan Kayak Tulisan Arab Tapi kayak Sunda Misalkan Kayak huruf Ja Jim Tapi ketik tiga kan Dibacanya Ca Kayak gitu kan Lu kayak gitu Atau emang Pure Arab aja Arab Karena kan gue emang Tadi yang gue ceritain tuh Gue gak ditulis Langsung Langsung denger itu Langsung Tapi emang Lo nangkep ya Begituan Nangkep cepat ya Enggak Nangkepnya gini Gue kasih bocoran ya Ya Nangkepnya gini Ya Tips untuk melet Teman-teman Ya gapapa Malah ngomong Untuk melet Teman-teman Soalnya nih Itu bacaan itu Ada di salah satu doa Yang bakal kita pakai Sehari-hari Itu ada di salah satu doa Apa lo mau sepil Silahkan Enggak juga Enggak jadi masalah sih Jangan Jangan Lo harus di sepil Bahaya Kalau takut-takut Kepele semua Tapi enggak Pernah Perjuangan Dan duit Perjuangan Dan duit Oke Jadi lu tetap nih Sekarang lagi Udah-udah-udah Fair lah gitu Kayak lu udah cerita Semuanya ke cewek lu Mudah Gue udah cerita Semuanya ke cewek gua Cewek lu udah meyakini Bahwasannya kita Tudukin mungkin Karena awal-awal Makanya gitu Tapi akhir-akhir Gini ya Karena cinta Karena cinta Karena kenyamanan Intinya mah Bagi laki-laki Bisa membuat Wanita nyaman itu Udah lebih dari cukup Rapi cek es Karena apa Karena wanita itu Mau dilihat dari Laki-laki itu Perjuangannya Perjuangan Emang wanita Awal-awal sih Gue juga suka Suka wanita Sama betina Suka jual mahal Gitu Giliran udah Dideketin aja Udah pacaran Udah kayak bocah Jadi Karena itu Lu pake pellet Awal-awal Iya kan Itu gue pake pellet Kata gue Ini wanita jual mahal amat Pernah gue jajal Gue tembak tuh Nggak diterima Gue Sebelum gue pake Sebelum gue pake Cuman gue gak dendam Cuman sakit aja sih Gak dendam Cuman sakit Dan pada akhirnya Lu langsung ambil Mau pellet itu Oh kebeneran nih Kebeneran Kebeneran Gue ngomong nih Kalau ini bisa buat pellet Terus gue praktekin aja Gue praktekin Karena oke Karena dulunya ditolak Intinya apa gini Semua bacaan itu Sebenernya bisa sih Kita jadi pellet Mau bacaan apa aja Semuanya sebenernya bisa Tergantung kita yakin Kalau kita yakin nih Yakin Ini buat pellet Bisa aja sih Tapi balik lagi Balik lagi harus Dilanggasi dulu Apa namanya Semuanya itu dari guru Harus punya guru Harus punya guru Kita gak boleh asal-asalan Gila Gila Yang ada antar kita Gila banyak ya Gila banyak Yang gila Karena ilmu ya Karena ilmu Banyak yang gila Nah yang mau tanyain Satu lagi Satu lagi Cewek lu sempet gila gak Ketika lu pellet Enggak Cewek gua gak sempet gila Kan ada yang Gitu kan Kalau gitu nanti film-film Ada aja yang kayak Bong Gitu kan Nguliatin Cakep banget Gitu-gitu Kalau cwek gua gimana Enggak Cewek gua biasa aja Oke Biasa aja Yang mungkin Karena gue pelletnya Kayak niat-niat kali ya Makanya kayak gitu Hasilnya Lu masih tetep kalah Masih takut Iya masih takut Kayak masih gak percaya Gitu lah Apa benar sih Enggak Bukan gitu Lu takut sama cewek lu gak Gue cwek gua Aduh Gimana Gue ingin memikir asin kali Ya jadi Dari sini kita bisa jimpulin Pellet mungkin Secara game-nya bisa Memikir nanti perempuan Tapi belum tentu Laki berani sama perempuan Gue ngobrol sambil ngerokok Boleh nih Silahkan Gue puyitin saya dari tadi Kalau ngerokok Suan itu gue udah-udah Oke Jadi sambil ngerokok aja Santai Gak apa-apa Silahkan Jadi buat teman-teman semuanya Mungkin itu cerita dari Ade ya Tentang pengalaman Mempunyai ilmu Pellet Gitu kan Bagaimanapun juga Yang penting Terserah kalian Mau percaya atau tidak Itu hak kalian Kita hanya berbagi cerita Dan ini yang dialamin sama Ade Berawal dari sakit hati Terus tiba-tiba Mendapatkan bacaan-bacaan itu Dan Dia mulai mempraktekannya Karena dulu jadi tolak Dan akhirnya sekarang Pelajar dia Dan bertahan sampai setara Gitu Karena Mungkin Ade udah jujur Dan ceweknya menerima Apa adanya Betul gitu Iya Oke terima kasih juga buat Ade Yang udah mampir malam ini Yang udah memperawani Studio gue pertama kali Oke terima kasih juga Buat teman-teman semuanya Jangan lupa like Comment dan juga subscribe channel gue Bantu channel gue Untuk terus berkembang Teman-teman semuanya Jangan di skip-skip Terima kasih Buat teman-teman semuanya See you di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.